tinggi segitu ini untuk terusan sedap masarat kita ada satu lagi yang kita potong belum lama ini ya kita potong tunggul ini numbuh tunas hanya di bagian samping ya karena tempatnya teduh atasnya kayak gini makanya ini akan kita pindahkan biar yang lain juga tumbuh maksimal sedikit kita seleksi sahabat untuk tunasnya kita pilih satu saja untuk kesana seperti ini nanti untuk terusan mungkin bisa kita menggunakan yang ini bentar ini gambarnya enggak pas ya kita pasikan dulu nanti akarnya seperti itu nanti untuk kedepan terusan kita bisa menggunakan disini atau disini ya kalau disini ya untuk tunas ini kita pakai untuk terusan kita tunggu untuk pertumbuhan kedepannya kita potong tunggu namun karena tempatnya teduh ya enggak mau menemukan tunas untuk bagian sampingnya nah kita akan pindahkan yang ini ya Pak ini ukurannya paling besar sendiri soalnya kita los terus ya untuk yang lain sudah kita potong ini kita los terus dan akar yang kebawah itu sangat besar ya Pak itu bagian belakang juga besar-besar dan tampak depan kayaknya paling bagus dari sana untuk akarnya makanya ini akan kita pindahkan kita melihat dari sana enggak bisa untuk membentuk gerak dasarnya ya kemarin kita konsepnya agak apa ya tinggi gitu yang biasanya kita program jepel-jepel ini agak tinggi kita potongi dulu untuk bagian atasnya mungkin ini bisa kita pindahkan disini ya untuk yang sini ini juga kita potongnya di kita lebihkan dulu nanti bisa kita setek cukup lumayan dengan ukuran segini yang awalnya dulu kita tanam hanya kecil ya sekelingking kalau enggak sejari telunjuk sekarang untuk atasnya saja segini besar terima kasih telah menonton selamat menanyakan mobil terima kasih telah menc sei setiap ayat kita tinggal pangkas untuk perakarannya kita potong di pangkas saja sebelum kita press kita press nanti kalau sudah di lahan tumbuh subur nah untuk kondisi dari belakangnya tadi seperti ini ya Pak itu untuk akarnya cukup lumayan untuk geraknya juga lumayan enak ya mungkin kita untuk penanaman paling cepat besok sore ya Pak karena ini di musim hujan ya untuk kadar airnya itu cukup lumayan banyak contoh seperti ini untuk sisa potongan akarnya tadi itu banyak sekali keluar air ya makanya kita untuk penanaman paling cepat besok sore biar kadar airnya berkurang dulu ya Pak takutnya nanti kalau kita langsung tanam ada pembusukan ya nah ini untuk akar yang pernah kita potong sudah banyak sekali akar serabut yang ini belum ya Pak yang ini juga belum yang sana belum sama sekali cuma dulu kita seleksi dan untuk polybagnya hancur kita biarkan makanya untuk bagian sini akarnya kecil ya tinggal kita lanjut ke penanaman di sini untuk media tanam kita menggunakan pasir malang pasir sungai dan tanah di bawah pohon bambu untuk yang ini media sama cuma yang ini kita kasih kotoran kambing untuk pupuknya ya ini nanti kita kasih di pot yang bagian bawah ini jadinya kita menggunakan pot tidak jadi kita ground ya nah untuk akarnya kemarin ini langsung kita pangkas agak pendek ya Pak gitu kita potong disitu nanti untuk media yang kita menggunakan pupuk itu kita kasih jarak mungkin dua jari ya untuk atasnya ini kita menggunakan yang tidak pakai pupuk jadi untuk bekas potongan ini tidak langsung nyentuh pupuk untuk alasnya kita tetap menggunakan yang semula dari bata kita langsung ke proses penanaman nanti nampak depan kemungkinan sementara kita dari sini dulu ke depan sambil kita cek ya kita timbuk dulu sekarang ini akhirnya ke bawahnya panjang jadi kita menanamnya seperti ini untuk medianya kita susulkan nah ini untuk bagian atas bisa kita menggunakan wasir yang tidak kita pakai pupuk lewat ini masih ada jarak segitu dua jari ya untuk ke bawahnya terima kasih telah menonton nanti kalau sudah hidup sahabat ya dan pertumbuhan ingin bagus lagi ini untuk potnya bisa kita taruh di lahan lagi jadi akarnya biar nembus ke bawah pot ya nanti untuk yang panjang ini bisa kita pendekkan saat bahan ini sudah tumbuh subur ya dan harapan untuk yang kecil ini bisa tumbuh besar nanti terima kasih telah menonton nah mungkin untuk sementaranya seperti dulu ya Pak ini nanti untuk akar bisa kita bendam ya nanti setelah tumbuh subur kita perlihatkan yang penting nanti kita bendam dulu nah disini untuk tampak depan kita menggunakan dari sini ya nanti untuk cabang ini sebenarnya terlalu ke atas sampai jadi enaknya di agak bawah sini kita menggunakan ini juga bisa namun nanti bisa kita tumbuhkan tunas seperti ini Pak ini kita arahkan agak ke bawah nah jadinya seperti itu juga enak itu untuk geraknya ini kita agak turunkan ya untuk geraknya nanti sedikit kita bersihkan ya ini banyak lumutnya ya Pak nah tampak depan dari sini juga cukup lumayan enak tinggal kita tumbuhkan cabang disini hasilnya seperti itu cukup lumayan tinggi saat ini dari biasanya ya segitu akhirnya itu dulu video-video saya semoga video ini bermanfaat terima kasih dan salam bunsa selamat menikmati